Kepolisian Resor Bangka mengerahkan sedikitnya 500 personil pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga dan petani desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka pada Kamisian. Pengamanan aksi unjuk rasa juga dibantu oleh personil TNI dan Satpol PP Kabupaten Bangka. Kepala Bagian Operasional Polres Bangka Komisaris Polisi S. Sopian mengaku pihaknya mengerahkan sekitar 500 personil untuk mengemankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dan petani desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Jumlah personil merupakan gabungan aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya dari Polres Bangka Pinang, Polres Bangka Tengah, Brimopolda Kepulauan Bangka Belitung, TNI dan Satpol PP Kabupaten Bangka. Terkait kegiatan aksi unjuk rasa hari ini, Polres Bangka sudah menurunkan personil, 150 personil. Kemudian selain itu kita juga didukung dari Brimop, Brimop, kemudian Polres Bangka Pinang dan Polres Bangka Tengah yang backup dari Polda tersebut sekitar 100 personil. Nah selain itu juga kita berkoordinasi juga dengan Satpol PP, Satpol PP juga telah menurunkan personilnya sekitar 70 personil, kemudian dari TNI juga sekitar 30 personil. Untuk personil yang dilengkapi dengan persenjataan ada berapa personil bang? Untuk personil yang dilengkapi dengan persenjataan, untuk saat ini kita tidak melengkapi dengan tersebut. Saya lihat ini kan aksi-aksi-aksi damai juga. Nanti untuk jadi untuk saat ini, untuk yang dilengkapi dengan senjata, kita siagakan di Polres. Selain mengerahkan pasukan, Polres Bangka juga mengerahkan dua unit kendaraan berat berupa mobil water cannon untuk mengantisipasi terjadinya tindakan penyerangan terhadap aset-aset pemerintahan yang menjadi sasaran aksi anarkis. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainus melaporkan.